Ini dia resep es viral khas Pontianak yang nagi banget. Perpaduan antara santan, gula merah, dan isiannya seperti bongko dan kacang merah bikin nyegerin banget. Apalagi dimakan pas cuaca Jakarta yang lagi panas begini. Halo baking lovers, yuk kita ngebakul. Yang pertama ini kita buat dulu isiannya yang seperti cincau, tapi terbuat dari bola dili tepung tapioca. Ini diuleni sampai teksturnya seperti ini. Lalu kita tipiskan memanjang seperti ini. Kemudian kita potong memanjang, tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita rebus di air mendidih selama 6 menit, kemudian masukkan ke dalam air dingin. Selanjutnya kita buat bongkonya. Di sini saya pakai 3 jenis tepung dari bola dili. Ada tepung beras, tepung tapioca, dan juga sedikit tepung ketan. Saya pakai bola dili karena tepungnya itu lembut, putih, dan wanginya alami. Kemudian kita campur bahan yang lainnya, dan masak hingga mengental seperti ini. Lalu masukkan ke dalam loyang yang sudah diberi alas daun pisang, dan kita kukus selama 20 menit. Kemudian untuk kacang merahnya, kita masak semua bahan jadi satu hingga kacangnya empuk. Dan yang terakhir untuk santan dan juga gula merahnya, kita masak saja hingga mendidih. Setelah itu tinggal kita sajikan saja seperti ini. Nah, buat yang nanya modalnya, ini dia rinciannya. Jangan lupa ditambahin biaya listrik atau gas ya, sekitar 5% dari modal. Selamat mencoba!